Hai seharusnya Oh ada biaya tambahan yang dibanding kepada pasmer itu sih biar adil biar fair dan langsung masuk di argo ternyata kebanyakan lebih banyak mobil teman-teman di tol-tol itu tuh sampai macet mobil penyempatnya kebanyakan kalau menurut gue ya kebanyakan yang penyumbang kemacetan itu ya mobil ya cuman satu mobil dibawa satu orang yang tadi gue bilang-bilang pegawai-pegawai yang baru bisa ngredit mobil nih 5 tahun bawa ngantor naik mobil orang dari kawangan dari tapi gojek depositnya 5.800 permintaan pelanggan lah Assalamualaikum kembali lagi di channel salam-salam satu aspal salam Garcender juga dah ah 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 pada kali ini tadi gua lagi melintas cuman gua berhenti gua kaget tadinya tuh ini di kota Bogor teman-teman ini tulisannya perbatasan kota Bogor tapi sekarang jadi kota Cibinong ya teman-teman ya kota Depoknya dicoret gua bingung ini dicoret sama pemerintah memang resmi dicoret apa apa orang ya jadi sekarang jadi kota Cibinong teman-teman nah ini tuh juga Cibinong teman-teman ini gua lagi di perbatasan ya dulu tuh udah kabupaten Bogor jatuh ya teman-teman ya nah sekarang jadi kota kota Cibinong ya oke teman-teman udah amatnya mau kota Cibinong ke kabupaten Bogor atau masih kota Depok ada gua mau bahas teman-teman mau bahas sambari jalan aja ya enggak teman-teman gua sambil ngejalanin orderan juga nih teman-teman ini gua dapat orderan di Tara Citerop teman-teman ya Tara Citerop dari dari dekat rumah tadi penglaris gua nih teman-teman nih penglaris di Tara Citerop pelanggan Puspasari Pak Gunung Putri hongkosnya nih 47.200 47500 oke teman-teman udah nih kita langsung jalan aja nih teman-teman oh iya gua mau ngebahas soal IRP teman-teman yang udah jadi wacana banyak berita disana-sini oke yuk kita langsung aja Cus wah ada anjing mudah-mudahan suaranya jelasnya temen-temen ya oh iya ada yang nanya om kenapa lu pakai belalang tempur lagi um pakai si supra geter lagi um emang kenapa um jadi gini teman-teman berhubung ya berhubung akun gua udah fix akun gosen temen-temen ya udah fix akun gosen tidak kesambar-sambar sama orang teman-teman sama penumpang ya udah gue lebih leluasa menarik ya pakai supra geter ini temen-temen karena ya jujur aja lebih irit udah emang iritnya gini dah iritnya ya paling ya beda sih beda dikit sama si PA tapi lebih irit ini masih temennya dan ya lebih badger aja lebih bandel lagi temen-temen yang gua rasa sih udah emang lebih simpel perawatannya juga ya seperti itulah gua ada kemungkinan juga si PA mungkin gua Lego temen-temen eh ngapa jadi ngomongin motor loh oke kita ngomongin IRP teman-teman yang sekarang udah jadi wacana ada di mana-mana diberita di berita online di berita TV mau diberlakukan yang belum tahu IRP ini IRP itu adalah pengenaan tarif berbayar buat kendaraan yang memasuki area tertentu di daerah Jakarta temen-temen jadi di Jakarta ini aku bakal ditandai ini area-area tertentu yang dimana mobil atau motor yang berplat hitam itu diwajib dikenakan biaya temen-temen nah sistematikanya seperti apa atau lewat tagihan lewat kita lewat apa segala macam itu nanti mungkin masih dikaji lagi temen-temen nah terus kalau ojol gimana nah gua baca di berita itu karena ojol itu pelatnya pelat hitam jadi masih kena peraturan IRP itu temen-temen temen-temen gitu jadinya nah kan masalahnya ya masalahnya itu harus kita temen-temen saya juga agak ngomotik aja nih sorry temen-temen kebanyakan iklan loh berhenti benerin helm berhenti ngangkat telepon ah nah kalau menurut gua mudah-mudahan aplikator bisa dengan bijak ya dengan bijak memberikan tarif IRP ini ya ke para penumpang atau customer temen-temen jadi jangan dibebankan ke ojol karena ojol itu margin pendapatannya udah tipis temen-temen kalau dibandingin sama tahun-tahun yang tadi gua sebutin itu temen-temen ya jadinya ya kalau misalnya ojol itu pick up atau ngantar ke daerah-daerah IRP ya seharusnya oh ada biaya tambahan yang dibandingkan kepada pasmer itu sih biar adil biar fair dan langsung masuk di argo ya saran gua sih itu doang temen-temen dan harapan gua sih itu kalau emang benar-benar menjadi tapi gua doain jangan sampai lah terjadi lagi yang juga kan kalau misalnya mau kebijakan mengurangi kemacetan Oh ada berbagai macam caralah taruh aja jangan-jangan di motornya ya motor kesian banget temen-temen pada kena-kena kebijakan kemacetan juga mobil-mobil lah coba nih kalau misalnya kagak percaya temen-temen tahu kan tuh tol desari foto yang dari sawangan itu pada mobil-mobil orang-orang yang baru kerja ngambil rumah gitu kan ambil KPR terus jangan ambil mobil juga ambil KPR di sawangan di parung panjang dan ekobil teman-teman sebaratnya baru punya uang buat DP yang di kantor-kantornya yang buat DP kredit mobil teman-teman bisa baru bisa kredit alia aja tetap bawa mobilnya kaget motor karena mungkin karena mau motor jauh kali capek kali gitu kalau di jari-jari Jakarta rumahnya itu di di daerah sawangan atau dunia lebih enak naik mobil dan ternyata kebanyakan lebih banyak mobil teman-teman di tol kalau gitu tuh sampai macet mobil secepatnya kebanyakan kalau menurut gue ya kebanyakan yang penyumbang kemacetan itu ya mobil ya cuman satu mobil dibawa satu orang ya tadi gue bilang-bilang pegawai-pegawai yang baru bisa kredit mobil nih 5 tahun bawang ngantor naik mobil atau orang dari kawangan dari dari parung panjang dari ya daerah-daerah situlah tajur halang segala macem kayak gitu temen-temen jadinya jangan melulu motor juga dikenain kalau untuk mobil nggak apa-apa dikenain tapi motor jangan motor ya elah ibaratnya beberapa banyak sih volume-nya juga kan kecil buat saya nyelip-nyelip Oke itu aja temen-temen yang bisa gua sharing dan gua unek-unek temen-temen ya ini unek-unek sebenernya pada kali ini daripada kosong bunong aja nih sepanjang jalan kebinong jauh dari sepok argonya dulu temen-temen lihat sendiri aja 47.000 dikurang 12.000 itu yang gua dapet temen-temen 30 30 berapa tuh tadi 35 ribuan lah kurang lebih segitu temen-temen oke nih gua udah mau ya udah mau nyampe temen-temen sini gua ada di daerah Cibindong depan lu si Bindong ya Cibindong mall ini kali ya dia motor iya kayaknya ini si bos tauing disini ya oh bukan bengkel tauing bengkel tauing bos toing patokannya apotek Yumna tadi di samping juga bukan di samping juga bukan di samping juga bukan bengkel tauing bengkel tauing bos tauing iya bos tauing iya bos tauing nggak tau ya nggak tau ya ya udah siap makasih ya waduh funing ngacok ini permisi bang bengkel tauing ini bukan bos tauing toing iya toing bengkel bengkel toing ini ada pom ini kan depannya ada pom pom bensin pom ini oh sebenarnya oh ya makasih ya ya makasih ya makasih wah patokannya salah kalau tadi di telepon nggak bisa teman-teman dan apok apokalnya tuh dari sel apa yang ngirim tuh apotek Yumna ini nih kan ada bengkel sampingnya bahkan mikirnya disitu rata bengkel mobil nah kom ini oh ini nih bengkel tauing oh ini oh ini bener siap siapa iya siapa bos tauing ya 47 500 kembali 22 oh siap makasih eh nih foto dulu pak dengan siapa penerimanya dengan toing sendiri ya saya makasih banyak pak alhamdulillah temuk hehehe nyasarko aduh 47 500 temuan dapet lembaran biru lumayan oke itu aja dulu temen-temen vlog gua kali ini tentang IRP temen-temennya nggak udah bermanfaat gak saya nggak bermanfaat ini cuma seri-sering aja temen-temen tetap semangat semangat udah tetap semangatnya udah bersabar emang lagi banyak petugian bersabar-sabar dan sungguh salam film di dalam gardener hahaha ha 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 ha